Jajan bareng karyawan, sikap Tasya Farasya disorot. Bisa dia minum satu sedotan? Selebgram Tasya Farasya menuai perhatian netizen. Ini setelah videonya sedang jajan dengan karyawan-karyawannya viral dan menjadi omongan. Dalam video yang tersebar di sosial media, Tasya mencoba minuman kekinian. Minuman yang dipesan pun berbeda-beda dengan karyawannya sehingga bisa saling mencicipi. Saat disuruh mencoba minuman yang dibeli karyawannya, Tasya langsung menerima dan meminumnya. Dia kemudian mereview kalau minuman itu sangat enak dan cocok dengan lidahnya. Siapa sangka kalau memenuhi kembaran Tasya-Tasya ini mau minum dari sedotan yang sama dengan karyawannya menjadi sorotan. Banyak yang menyandung sikap Tasya karena memperlakukan karyawannya seperti sahabat bekal. Bisa dia satu sedotan sama karyawannya ya? Gila sih! Tasya love banget. Komentar netizen menyanjungnya. Karyawannya aja bisa ngemil yang sama kayak dia. Sudah kayak besti banget. Tambah netizen lain. Emang betul sih yang ini karyawannya disejahterakan? Komentar yang lainnya. Namun, Tasya sedikit yang menyoropi soal sedotan yang sama diartikan kurang berhati-hati dalam kesehatan. Satu sedotan sama orang lain pun sekalipun karyawan, saya pribadi sih enggak ya, kecuali sama main family. Komentar netizen lain. Satu sedotan kok bangga? Aku sih bukan soal menghargai. Tapi kalau orang lain, aku ya hati-hatilah karena ini soal kesehatan. Komentar yang lainnya. Sekilas tentang profil Tasya Farasya, dia memiliki nama lengkap Lulu Farasya Teisa. Merupakan saudara kembar Tasya Tasya. Mereka lahir pada 25 Mei 1992. Dia adalah anak dari pengusaha Alawiah Alatas yang memiliki perusahaan bernama PT Tifar Admanko yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Tasya menikah dengan Ahmad Asegaf pada 2018 dan sudah dikaruniai dua orang anak, yakni Mariam Eliza Khair Asegaf dan Hasan Isa Asegaf. Terima kasih telah menonton!